Tiga pesepeda di Bandung, Jawa Berat yang terkonfirmasi positif COVID-19 kabur selesai menjalani tes web antigen. Tes tersebut merupakan bagian dari razia justisi yang dilakukan oleh Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Bandung pada Minggu 7 Februari 2021. Ketiganya kabur sebelum hasil tes antigen keluar. Tes tersebut diketahui digelar di Taman Hutan Raya, Dago, Bengkok, Cimenyan, Kabupaten Bandung. Kasat Lantas, Polresta, Bandung, Kompol Erick Bangun Prakasa menuturkan pihaknya sudah mengantongi identitas ketiga pesepeda itu. Ketiganya berasal dari Depok, Bekasi, dan juga Tasikmalaya, Jawa Barat. Kompol Erick menerangkan kemungkinan ketiga pesepeda itu sudah mengetahui apabila mereka sakit sehingga memilih untuk kabur. Pasalnya ketiganya langsung kabur di saat petugas medis tengah mengolah swab ketiganya. Tes web antigen tersebut dilakukan oleh petugas gabungan Darye, Polri, TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Dinkas Kabupaten Bandung. Erick menuturkan ada 58 orang yang hari itu mereka pilih secara acak untuk menjalani swab antigen. Dari 58 orang yang disweb, ada 3 orang yang terkonfirmasi positif. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, polisi berkoordinasi dengan pemerintah asal alamat warga yang positif corona dari tes antigen itu untuk segera mengambil tindakan. Petugas juga memeriksa pengendara yang masuk Taman Hutan Raya, khususnya yang berasal dari luar kota. Sosialisasi protokol kesehatan juga dilakukan petugas gabungan ini ke masyarakat sekitar dan juga pengendara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton